Pada video kali ini kami akan memaparkan security system pada sistem Siprigi. Pada percobaan kali ini pengguna ilegal mencoba untuk mendaftar menggunakan NIP acak, email, no handphone dan password, semua terisi. Akses ditolak, karena sistem membaca bahwa NIP dan data tidak sesuai dengan pegawai imigrasi Sambas. Pengguna ilegal mencoba ulang memasukkan data acak. Dan sistem menolak akses tersebut? Berikutnya pengguna ilegal mencoba menggunakan data yang terdaftar di Kemenkumham RI dan mencoba masuk ke sistem Siprigi. Akses ditolak, karena bukan NIP pegawai imigrasi Sambas. Kemudian hacker mencoba ulang mendaftarkan NIP yang dimilikinya ke dalam sistem Siprigi.com Kepemilikan resmi akun Siprigi hanya untuk pegawai imigrasi Sambas. Di luar itu akses ditolak. Mencoba login dengan NIP yang terdaftar di Siprigi. Pengguna ilegal mengetahui User ID atau NIP pegawai namun mencoba memasukkan password acak. Metode hacking, Brutus C-Force, akan ditolak langsung dari sistem dan tidak berhasil masuk ke akun member. Pengguna ilegal berulang kali melakukan percobaan password secara acak dan sistem terus menolak akses tersebut. Pengguna lama mencoba mengakses akun member yang pernah terdaftar di Siprigi.com. NIP dan password lama dimasukkan dengan tujuan mencoba masuk ke sistem. Pegawai lama atau berpindah ke kantor imigrasi di luar Sambas akan dihapuskan di dalam sistem database sehingga tidak dapat mengakses kembali akun Siprigi.com. Pegawai lama masih ingin mencoba mengakses akun dan sistem selalu menolak akses tersebut. Hacker atau pengguna ilegal berhasil masuk ke akun member dengan cara memanipulasi akun member yang terdapat di dalam database. Kemudian pengguna ilegal mencoba menandatangani dokumen. Maka yang terjadi adalah pengguna ilegal tersebut tidak dapat masuk ke fitur tanda tangan yang tersedia di menu Siprigi. Notifikasi yang diberikan adalah gagal dan pengguna tidak terdaftar di dalam dokumen. Kemudian mencoba lagi mengakses di menu tunjangan kinerja dan ingin menandatangani dokumen. Ketika ia mencoba, notifikasi gagal dimunculkan kembali karena tidak sesuai dengan database yang terdapat di dalam dokumen tunjangan kinerja. Selanjutnya yang penting adalah, pada sistem Siprigi tidak menyimpan saldo atau bentuk dompet elektronik di dalam sistem sehingga untuk peluang pencurian dana tidak akan terjadi. Siprigi hanya digunakan agar mempermudah proses pencairan gaji yang diberikan kepada pegawai kantor imigrasi kelas 2 TPI Sambas. Sekian video tentang security system pada siprigi.com semoga bermanfaat.